Halo semua, sekarang saya akan nge-review Spectra S1 Plus Pompa AC yang cukup oke Dari pengalaman pribadi saya Nah, kalau sebelumnya saya sempat membuat video nih Tentang cara pakai Spectra S1 Plus ini Nanti ibu-ibu bisa nge-cek ya Linknya di description box Oke, langsung aja ya Bagi saya, Spectra S1 Plus ini lumayan oke Kenapa? Karena memang daya isapnya itu cukup kuat Tapi dia tidak sakit di payudaranya kita Karena memang dia sendiri ternyata sudah berkualitas hospital grade Seperti itu Nah, untuk apa? Dari segi daya isapnya sendiri Dia punya 12 level Jadi cukup banyak, cukup tinggi lah Kalau misalkan aku bilang Untuk ibu-ibu untuk mengosongkan AC di payudara Terkait dengan Kelengkapannya sendiri Jangan takut ibu-ibu Karena kalau Spectra S1 Plus ini Just in case Kalau misalnya nih lagi baterainya habis Atau apa Dia dilengkapi juga dengan tuas manual Meskipun tuas manualnya sendiri memang Apa? Disediakannya cuma satu ya Waktu dipaket pembelian Jadi tuas manual ini tinggal dicorkin aja Kayak kayak gini Terus nanti kita tinggal Seperti ini aja Pompah manual dengan tangannya kita Saya sempat juga Menggunakan tuas manual ini Sekitar satu minggu Karena memang Di awal-awal pembelian Entah kenapa Apakah jatuh atau apa Spectra S1 Plus saya ini Sempat gak bisa Gak bisa digunakan Kalau gak di cas Seperti itu Tapi untungnya Pihak Spectra nya lumayan sigap Jadi Tinggal kita Kasih aja Ke service center nya Disuntar Dan dia kenapa Mereparasi Mesinnya Spectra kita Tanpa dikenakan biaya Seperti itu Nah selain tuas manual ini Ada juga nih Cakram seperti ini Jadi awal-awal penggunaan Saya juga bingung Ini buat apa Gitu ya Padahal di buku penujuk Juga gak tertra Ini fungsinya buat apa Ternyata cukup berguna juga Karena setiap kali Kalau misalnya nih Kalau kita habis Mompa Dan kita belum sempat Untuk memindahkan isinya Ataupun memberikan Kedede gitu Jadi kita bisa Bisa tutup nih Tutup Mompa Botolnya kita ini Dengan Cakramnya ini Jadi lumayan berguna Jadi ibaratnya itu Biar Apa Akhirnya kita itu Tidak Terpapar dengan bakteri jahat Seperti itu Nah Itu kan semua Terkait keuntungannya ya Sisi bagusnya Dari Spectra S1 Plus ini Ada lagi gak bun? Ada Yaitu Spectra S1 Plus ini Bisa di charge Dan daya tahan baterainya itu Lumayan lama Bagi saya sendiri Nah tapi Dengan catatan Saya sekarang Udah masuk ke 8 bulan Anak saya Dan saya Sehari Mompa Ya paling Sekitar 3 kali aja Jadi daya tahan baterainya itu Sekitar 3 harian Bisa bertahan Dulu waktu sering-sering Bisa bertahan sekitar 1 atau 2 hari Seperti itu Nah Selain itu juga Spectra ini juga ada apa? Diberikan kelengkapan Yaitu lampu Jadi kalau misalnya nih Saya aktifkan Ini ada lampu 2 level yang cukup terang Jadi Kalau misalnya malam hari itu Bener-bener membantu banget sih Bagi kita yang Memang suka mompa di malam hari Atau tengah malam ya Biar dedeknya gak bangun Kalau kita buka lampu di kamar Seperti itu Terus Ada gak sih kekurangannya? Ada Bagi saya ketika traveling Membawa Spectra ini Cukup Cukup melelahkan Karena memang dia lumayan berat ya Karena memang Katanya memang Desainnya itu Hospital grade Otomatis itu Gak tau lah Mesin di dalamnya itu Memang dirancang Sedemikian rupa Sehingga Bentukannya juga Besar dan berat Nah Kira-kira Ada solusi gak nih Kalau misalnya bagi ibu-ibu Yang pengen Kualitas seperti Spectra S1 Plus Tapi tidak mau segede ini Menurut saya Saya bisa menyarankan Ada nih Kalau gak salah Itu Spectra ada Keluarin satu juga Namanya Spectra S9 Plus Itu yang lebih kecil Lebih compact Dan itu bisa dibawa kemana-mana Lebih gampang Setelah kayak gitu Ini juga bisa dibawa sih Gitu kan ya Cuman ya Agak-agak rempong aja Jadi kalau misalnya nih Traveling Apalagi kalau misalnya Keluar kota Naik pesawat Kita harus menyediakan Satu space khusus Buat si Spectra ini Dan kalau bisa di hand carry Takutnya kalau misalnya Ke bagasi Jatuh juga rempong Gitu ya Susah nanti Seperti itu Kira-kira ada lagi Oh iya Ini keuntungan lainnya juga Karena memang fitur dari awal itu Bisa double pump Jadi Sangat-sangat Menghemat sih Waktunya kita Apalagi Yang barusan Yang barusan aja Lahiran Selain menyusui Kita kan Biasanya ada pompa Nah kalau misalnya kita Pompanya cuma Satu Satu pompa aja Satu botol pompa aja Itu bener-bener Pastinya itu Akan capek banget Karena saya pernah merasakannya Ketika memakai Manual pump Nah ketika Disandingkan Dengan spektra S1 plus ini Udah dengan dua Double Double corong nih Gitu kan ya Dan sangat-sangat Bantu kita Untuk menghemat waktu Jadi ketika kita Udah habis lahiran Kita tuh Bisa masih-bisa Beristirahat lah Istilahnya Jadi Enggak Enggak sampai yang Menghabiskan Berapa jam Untuk Menguras semua Asi di payudaranya kita Seperti itu Dan Saya Sangat Sangat Puas sih Dengan spektra S1 plus ini Karena Memang selain Apa Kehebatan Pengisapan Yang lumayan oke Spektra S1 plus ini Juga Dilengkapin Dengan warna Yang lumayan cerah Jadi Kita tuh Gampang nge-spot Oh dimana nih Apa pompanya kita Misalnya Di dalam mobil Kita bisa melihat Oh dengan cepat Oh ini Apa pompanya kita nih Gitu kan ya Gitu Sekian Review dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa